PGE Aryaka Mojang PGE Aryaka Mojang telah berhasil memperoleh proper emas sebanyak 10 kali berturut-turut. Hal tersebut merupakan wujud nyata komitmen PGE, ikut serta dalam menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Di balik kondisi alam Kamojang yang tetap terjaga kelestariannya, ternyata masih menyimpan tantangan geografis yang harus dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya adalah keterbatasan transportasi, keterbatasan akses internet di daerah terpencil, dan tantangan peningkatan produksi pertanian di sekitar Kamojang. Apalagi dihadapkan adanya pandemi COVID-19. Melalui program Kang Dedi, Kamojang Desa Digital, PGE mengembangkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di bidang komunikasi, transportasi, dan pertanian. Kang Dedi Ngenet, melalui subprogram 3WiFi, Sinyal Kita, telah dikembangkan akses sinyal internet di daerah terpencil di Kecamatan Ibun sebagai respons terhadap keterbatasan interaksi selama pandemi COVID-19. Sebagai bentuk terobosan baru, masyarakat bisa menikmati akses internet dengan membayar menggunakan sampah, juga dengan menanam pohon. Kini, belajar daring tidak lagi susah. UMKM pun berjualan online lebih mudah. Sinyal Kita, Membuka Jendela Dunia Kang Dedi Ngajajapken, melalui subprogram Rangers App, bekerja sama dengan pemuda Kamojang, kami mengembangkan aplikasi multilayanan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi lokal Kamojang. Mulai dari layanan ojek, pengantaran barang dan makanan, pembelian tiket wisata, belanja di warung, hingga Rangers Academy, yaitu ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan ide-ide kreatif baru. Bentuk inovasi unggulan Rangers App, yaitu masyarakat dapat mengisi e-money di aplikasi dengan menggunakan sampah. Fitur ini merupakan eko inovasi pertama di Indonesia dalam mengelola sampah dari masyarakat dan perusahaan. Sistem bayar layanan Rangers App pakai sampah ini menghemat pengeluaran masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan. Rangers App, satu aplikasi, sejuta solusi. Kang Dedi Melak, melalui subprogram Geotato, PGE mengembangkan inovasi pertanian dengan menciptakan alat geotermal potato atau geotato yang sudah mendapatkan patent. Dengan memanfaatkan uap geotermal untuk sterilisasi media tanam bibit kentang. Geotato, mereduksi emisi karbon dan menghemat biaya produksi. Tidak berhenti di situ, dikembangkan bibit unggul kentang paus pertatu bersama Institut Pertanian Bogor. Langkah ini merupakan upaya mengurangi dampak negatif pesticida dan limbah, bibit pasu, geotato, teknologi remah lingkungan meningkatkan hasil pertanian. PGE Arya Kamojang Empowering Community With Green Innovation Terima kasih telah menonton!